Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berbagi cerita sedikit tentang pengalaman Selama ini ya menggunakan kendaraan listrik Nah jadi sebelumnya teman-teman saya menggunakan sepeda listrik Kemudian ini mengganti ke motor listrik ya Perbedaannya ya mungkin ada sedikit lah perbedaan Nah tetapi dibalik itu Inti dari cerita kita hari ini adalah Kegunaan dari kendaraan listrik ini Jadi tanpa menggunakan bensin ya Cerita-cerita sedikit lah ya kan Jadi teman-teman untuk selama ini Kami menggunakan kendaraan listrik ini Nah ini tuh berfungsi banget ya Menggantikan motor ya Karena untuk kegunaan sehari-hari ya Misalnya ngantar anak Kemudian ke pasar keliling-keliling Yang itu daerah sini tuh lumayan Lumayan jauh banget Lumayan jauh lah jarak-jaraknya teman-teman Nah jadi Kalau misalnya kita pakai motor biasa Itu sebentar Udah ngisi bensin 1 liter ya kan Karena jaraknya itu tadi Nah ketika kita menggunakan Kendaraan listrik ini Alhamdulillah sangat terasa hematnya Kita cuma Nge-charge-nya aja ya Jadi kalau lupa nge-charge ya agak susah Jadi kita harus selalu ingat Anggeplah mungkin 3-4 hari itu Baterainya habis Kita chase lagi Nah jadi Biasanya saya nge-charge-nya itu malam ya Sebelum tidur Sekitar jam 10 Nanti Subuh itu udah full Udah bisa dipakai Untuk 3 harian Teman-teman Untuk keliling daerah sini Jadi Apakah kendaraan listrik ini Rekomen untuk Kegiatan sehari-hari Menurut saya Sangat rekomen banget ya Karena sangat menghemat Kita gak beli bensin lagi teman-teman Listrik kan gak seberapa Nah jadi itu Cerita kita hari ini Bahwa kendaraan listrik ini Untuk Sampai saat ini Ini sudah lumayan lama Saya memakai ya Mungkin lebih Setahunan lah Mungkin lebih Dari dulu sepeda listrik Sampai sekarang Motor listrik Nah itu sedikit cerita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh